Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas tentang istighfar dan keutamaan membacanya Bacaan istighfar hendaknya dibaca tulus dari dalam hati Bukan sekedar ucapan di bibir agar mendapatkan keutamaan dan manfaat istighfar yang sesungguhnya Membaca istighfar merupakan ungkapan permohonan ampun dan juga berserah diri kepada Allah SWT Seperti yang telah dianjurkan Nabi Muhammad SAW Dari hadis riwayat Al-Bukhari menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda Demi Allah, sungguh aku selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali Dari hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda Wahai sekalian manusia, taubatlah atau beristighfar kepada Allah Karena aku selalu bertaubat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali Berikut ini beberapa keutamaan dalam membaca istighfar Pertama, dimudahkan segala urusan Rasulullah SAW telah bersabda Siapa yang senantiasa beristighfar Niscaya Allah akan menjadikan baginya kelapangan dari segala kegundahan yang meneranya Jalan keluar dari segala kesempitan yang dihadapinya Dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah Kedua, terhindar dari azab Di dalam Quran Surah An-Anfal ayat 33 disebutkan bahwa Allah SWT telah berfirman Yang artinya Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka Sedang mereka meminta ampun Syaihul Islam Ibnu Ta'imiyah rahimahullah berkata Allah SWT mengabarkan bahwa Allah SWT tidak akan mengazab orang yang beristighfar Atau memohon ampun dari dosa Karena istighfar itu akan menghapus dosa Yang dosa itu sendiri merupakan penyebab datangnya azab Sehingga azab itu pun sirna dengan cepat Ketiga, mendapatkan rahmat Di dalam Quran Surah An-Anfal ayat 46 disebutkan bahwa Allah SWT berfirman Yang artinya Dia, solih, berkata Hai kaumku, mengapa kalian meminta disegerakan suatu keburukan sebelum kebaikan? Mengapakah kalian tidak memohon ampun kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat? Keempat, mendapatkan rezeki yang berlimpah dan diberikan keturunan Di dalam Quran Surah Nuh ayat 10-12 disebutkan bahwa Allah telah berfirman Yang artinya Maka aku, Nuh, berkata kepada mereka Mohonlah ampun kepada Tuhanmu Sesungguhnya dia adalah maha pengampun Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu Dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai Kelima, mendapat kebaikan di dunia Di dalam Quran Surah Hud ayat 2-3 disebutkan bahwa Allah berfirman Yang artinya Sesungguhnya aku, Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya Niscaya dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan Dan dia akan memberikan karunianya kepada setiap orang yang berbuat baik Dan jika kamu berpaling, maka sungguh Aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar Yaitu kiamat Keenam, Allah akan menurunkan hujan deras yang membawa berkah dan akan memberikan kekuatan Hal ini tentu akan berguna di saat kita sedang mengalami kekeringan Dan di saat kita sedang lemah atau berputus asa saat menghadapi cobaan atau kesulitan Di dalam Quran Surah Hud ayat 52 dikatakan bahwa Allah SWT berfirman yang artinya Dan Hud berkata Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu Lalu bertobatlah kepadanya Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras Dia akan menambah kekuatan di atas kekuatanmu Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa Ketujuh, dikabulkan doanya Di dalam Quran Surah Hud ayat 61 disebutkan bahwa Allah SWT berfirman yang artinya Dan kepada kaum samud kami utus saudara mereka saleh Dia berkata Wahai kaumku, sembahlah Allah Tidak ada Tuhan bagimu selain dia Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya Karena itu, mohonlah ampunan kepadanya Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat terahmatnya dan memperkenankan doa hambanya Kedelapan, bila diuji akan dimudahkan Ibnul Khayyim Rahimahullah pernah berkata Bila engkau berdoa sementara waktu begitu sempit Padahal di dalam dadamu dipenuhi oleh begitu banyak hajat kebutuhan Maka jadikanlah seluruh isi doamu berupa permohonan maaf kepada Allah Karena bila dia memaafkanmu Maka semua keperluanmu akan dipenuhi olehnya tanpa engkau memintanya Dari kata-kata beliau tersebut bisa diambil pelajaran bahwa Allah mahatahu segalanya Tanpa kita mengucapkan segala yang kita minta satu persatu Atau saat kita tak mampu mengucapkan segala kelukesah, masalah, dan ujian Dia tetap tahu karena dia tak akan kehilangan satu kendali pun atas diri hamba-hambanya Dia akan memudahkan ujian atau masalah kita Menggantinya dengan kelapangan Kesembilan, akan diberikan petunjuk saat kebingungan Syaih Muhammad bin Muhammad Mukhtar Ash-Shin Khiti Hafizahullah pernah ditanya oleh seseorang Wahai Syaih, dengan amalan apa Anda menasehati saya dalam menyongsong datangnya musim ketaatan? Kemudian Syaih menjawab Sebaik-baik amalan yang dapat dilakukan dalam menyongsong musim ketaatan adalah memperbanyak istighfar Sebab, dosa akan menghalangi seseorang dari taufik Allah untuk melaksanakan ketaatan Kesepuluh, mendapatkan keberuntungan Dari hadis seriwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa Beruntunglah orang yang di dalam catatan amalnya terdapat istighfar yang banyak Kesebelas, diberikan kebahagiaan Menurut hadis seriwayat Bayi Haki disebutkan bahwa nanti di hari Yaumul Hisab Dimana semua orang mendapatkan catatan amalnya Orang-orang yang banyak beristighfar akan merasa gembira atau bahagia Hal ini dikarenakan catatan amalnya berisi banyak kebaikan dari istighfar yang dibacanya Itulah tadi beberapa manfaat dan keutamaan membaca istighfar Sekian informasi yang bisa saya sampaikan Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!